Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari gerak pada tumbuhan Tumbuhan juga dapat bergerak ya, tapi tidak secara aktif seperti hewan dan manusia Gerak yang terjadi pada tumbuhan akibat respon terhadap rangsangan dari lingkungan Dan akibat adanya pertumbuhan Gerak tumbuhan terbagi menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom atau etionom Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri Contohnya gerakan aliran sitoplasma pada tanaman hidrila verticilata Nah, gerakan ini hanya dapat kita lihat pada pengamatan menggunakan mikroskop Kloroplas bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut Selanjutnya gerak higroskopis Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel Sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata Contohnya ada merekahnya kulit polong-polongan Membukanya dinding seporangium pada paku-pakuan Gerak tumbuhan yang terakhir adalah gerak etionom Adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak etionom dibagi menjadi tiga Yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis Rangsangan pada gerak etionom bisa berasal dari cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain-lainnya Gerak pertama pada gerak etionom ada gerak tropisme Gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar Jika arah gerak tumbuhan tersebut mendekati rangsang disebut gerak positif Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif Gerak tropisme dibagi menjadi geotropisme atau gravitropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme Gerak geotropisme merupakan gerakan yang dipengaruhi rangsangan gaya gravitasi Gerak geotropisme positif misalnya akar pada tumbuhan Sedangkan geotropisme negatif contohnya pertumbuhan batang tanaman yang menjauhi gravitasi bumi Gerak tropisme yang kedua ada gerak hidrotropisme Gerak ini dipengaruhi oleh rangsangan air Contohnya gerak pertumbuhan akar akan menuju ke sumber-sumber air Selanjutnya gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya Baik berupa benda mati atau tumbuhan lain Gerak ini disebut gerak tigmotropisme Contohnya adalah tumbuhan anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya Selanjutnya gerak fototropisme Gerak ini dipengaruhi oleh rangsangan cahaya Jika tumbuhan, arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif Sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif Contohnya ada gerakan ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya Atau gerakan akar yang menjauhi cahaya Gerak tropisme terakhir yaitu gerak kemotropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia Contohnya gerakan bulu serbuk pada serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat kimia Berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah Nah sekarang coba perhatikan apakah yang akan terjadi pada akar yang diberi air sabun dan diberi pupuk Gerak etionom yang kedua ada gerak taksis Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu Misalnya bakteri atau protista Berdasarkan jenis rangsangannya taksis dapat dibedakan menjadi kemotaksis dan fototaksis Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia Dan fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya Contoh fototaksis adalah gerak kloroplas yang menuju ke sisi sel yang memperoleh cahaya Sedangkan kemotaksis contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel telur pada arkegonium tumbuhan lumut dan tumbuhan paku Gerak terakhir dari gerak etionom adalah gerak nasti Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar Tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang Gerak nasti adalah niktid nasti, fotonasti, tikmonasti, atau seismonasti Niktid nasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari Contohnya pada gambar ada daun lam toro yang akan mengatup pada saat malam hari Selanjutnya fotonasti Fotonasti adalah gerakan nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya Contohnya ada bunga pukul 4 yang akan mekar pada saat jam 4 sore Gerak seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan Kita tahu ya contohnya ada bunga putri malu yang akan mengatup pada saat kita menyentuhnya Selanjutnya ada termonasti Termonasti merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu Contohnya bunga tulip yang selalu mekar di musim semi Mekarnya bunga tulip tersebut disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat daripada musim dingin Terakhir ada nasti komplek Gerakan tumbuhan ini akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam Contohnya gerakan membuka dan menutupnya stomata karena adanya pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia Jadi pada saat siang hari stomata akan membuka dan pada malam hari stomata akan menutup Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka Dan stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati